Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman Amin, mantap jiwa ya Dan buat rekan-rekan semua Saya doakan doa terbaik buat rekan-rekan semua Semoga kalian diberi umur panjang ya Rezeki yang melimpa dan apa yang kalian harapkan Bisa jadi kenyataan di tahun ini Amin, mantap jiwa ya Dan di kesempatan pagi menjelang siang kali ini Teman-teman kita lihat atau kita pantau rekondisi Daripada market cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama Teman-teman keadaannya sungguh luar biasa ya Dimana didominasi dengan warna hijau royo-royo Dan kalau kita lihat bersama Untuk sesepuh cryptocurrency naik 2,5% ya teman-teman Ada dengkotnya ini naik Dan disini ada efek juga terhadap altcoin Yang mengikuti pergerakan naik ya Nah, jadi disini teman-teman Di kesempatan kali ini dengan rekondisi yang cukup menyenangkan Di kesempatan kali ini Ada kabar yang cukup menakjubkan datang dari Sibah Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas tentang Sibah Kita lihat harga atau chart daripada Sibah ini dulu Dan kalau kita lihat bersama untuk chart daripada Sibah ini bisa kalian lihat Ya dia sedikit mau membentuk sleeping alligator alias tertidur ya kan Nah, biasanya teman-teman ini menulut pengalaman yang ada gitu ya Biasanya setelah aset, suatu aset mengalami sleeping alligator Bisa dikatakan seperti itu Chartnya tidur lah ya Atau setway cukup lama gitu Biasanya sekali Ada News yang benar-benar itu Good news beneran gitu Biasanya naiknya gila-gilaan gitu teman-teman Biasanya loh Tapi jangan dijadikan patokan juga ya kan Tapi oke lah Kalau kita untuk berinvestasi jangka panjang di Sibah Masih oke teman-teman Masih oke Gak usah banyak-banyak ya 1 juta, 2 juta, atau 5 juta Token Sibah Udah cukup Kalau menurut saya pribadi ya Karena Kalau memang bisa sampai ke 1 centrim Itu pun sudah menjadi uang yang banyak ya Kalau memang pembakaran Sibah 111 triliun per tahun ya Tidak menutup pemungkinan 1 centrim pun bisa lebih gitu teman-teman harganya Ya bisa lebih Oke langsung kita menuju ke pembahasannya Nah jadi gini teman-teman ya Dikutip dari The Crypto Basic Bahwasannya ya kan Sibah ini naik Kemarin kan sempat naik lumayan itu Untuk Sibah ya teman-teman Itu Dikarenakan dompet menambahkan 3,5 triliun Sibah Wow ya Jadi ada pause baru nih Yang menambahkan atau mengakumulasi Sibah Sebanyak 3,5 triliun Sibah ini Wow bukan main bro 3,5 triliun loh ya kan Nah pause Sibah ini baru muncul dengan Pembelian Sibah besar Besaran 3,5 triliun Secara eksklusif memegang token Sibah Nah pause Sibah ini baru menambahkan Ini pause baru loh ya Sekedar Apa Orang baru lah bisa dikatakan Seperti itu teman-teman Dia tidak tanggung-tanggung Membeli Sibah ini senilai 40,20 juta US dollar Wow ya Menurut data terbaru dari Ertherseken.io Pause sekarang memperhatikan Menempati peringkat ke-30 Pemegang Sibah ini terbesar Dan hanya memegang token Sibah Dompetnya Transaksi jadi hanya 1 jam Sebelum waktu penulisan Wow ya Jadi pause baru ini teman-teman Dia menduduki peringkat ke-30 Dari Kepemilikan pause terbesar Bisa dikatakan ini orang baru Tapi dia berani berspekulasi Ngambil Sibah segitu banyaknya Berarti dia berpikir juga Atau dia Tau lah ya bahwasannya Memang masih ada harapan besar di Sibah Masih ada harapan buat naik Mereka tahu Nah Kalau mereka tidak ada Data Tidak tahu ini itu Ya tidak mungkin Kelas pause mau Membeli Token sebanyak ini Ya Tidak mungkin Kalau memang mereka tidak tahu Bahwasannya Aset tersebut Tidak ada potensi Mana mungkin Ya kan Mereka mau masuk Ya Beda cerita Karena dia mau masuk Berarti dia tahu dong Masih ada potensi Masih ada peluang Untuk kenaikan Sibah Meskipun saat ini Harganya sedang tertidur Nah Jadi disini pun ada gitu Data trackingnya Ya Ini data trackingnya Kalian bisa cek juga Kalian bisa lihat Screenshutan data trackingnya Ya kan Nah Berita ini Bertepatan dengan pengumuman Bahwa tim Sibah ini Berencana untuk merilis Portal Crypto Bersama dengan versi Sibah Swap Yang ditingkatkan Wow ya Portal ini akan Mendirikan platform Untuk berita statistik Grafik Ya dan Informasi yang Lainnya Untuk komunitas Ya intinya Memperbaiki Desainnya Di portal Di Sibah Swap Di sisi lain Analis Ali Martis Melaporkan Bahwa Sibah ini Telah menyaksikan Lonjakan aktivitas Jaringan Dengan hampir 36.000 Wallet Aktif Berinteraksi Di jaringan Pada akhir Maret 2023 Menetapkan Rekor baru Untuk Aset Digita Wow ya Selain itu Popularitas Sibah Telah melampaui Spekulasi Di kalangan pengguna CoinMarketCap Laporan Kisah itu Yang dirilis oleh CoinMarketCap Menunjukkan bahwa Sibah ini Telah menjadi Salah satu Cryptocurrency Yang paling banyak Ditonton Di platform Dengan investor Di seluruh dunia Memantau pergerakan Harga token Sibah Ya Jadi kalau menurut CoinMarketCap Teman-teman Bahwasanya Investor Di seluruh dunia Ini sedang Mantau nih Sedang melihat Pergerakan Atau harga token Sibah ini Ya Jadi Rasa penasaran Atau rasa Antusias Orang-orang Di seluruh dunia Ya Kalau Via CoinMarketCap Ini Membuktikan bahwasanya Ketertarikan Terhadap Sibah ini Masih tinggi Ketertarikan Mereka Terhadap Token digital Sibah ini Masih tinggi Ya Mengingat Memang Disini Sitoshiku Sama pun Sering menggoda Menggoda Dengan MyNet Ya Walaupun baru-baru Godaan saja Beberapa hari yang lalu Bahwasanya MyNet Siap Ya kan Tapi itu Kata si Toshi Hanya sekedar Lulucon Jangan dibawa serius Ya mungkin Takutnya Kalau dianggap serius Ditagih terus nih Kayak kemarin-kemarin Kan waktu Si Barium Betang Belum launching-launching Kan kapan Mau di launching One win One win One win Ya kan Ya segera Takutnya mungkin Si Toshi juga berpikir Kalau saya kasih kode Saat ini Nanti ditagih-tagih Terus Lebih baik Ungkapan Candaan Nah Siba Ini naik Jadi kalau kita Akan instan Gitu loh ya Jadi kalau menurut saya pribadi Menurut opini saya pribadi Kalau untuk Siba Inu Masih ada peluang Dia untuk menyentuh ke New ATH Kalian nanti bisa Bisa Memperkirakan lah ya Ketika Apa Mainnetnya sudah luncur Ketika mainnetnya luncur Kalian bisa menghitung sendiri Oh per bulan Pembakaran Siba Mendapatkan sekian Sekian token yang dibakar Jika ini konsisten Per bulan sekian Berarti dalam jangka Satu tahun Membakar sekian Nah Sedangkan saat ini Suplai yang beredar Sekian Nah jadi membutuhkan Berapa tahun Untuk menghabiskan Suplai Kalian bisa Hitung sendiri nanti Oke Mungkin ini dulu Pidah Al Siba Semoga sekian membantu Salam Cuan